Sorak ibu di Batam, Kepulauan Riau, tega membakar anak tirinya yang berusia 8 tahun dengan cara membakar tempat tinggal dikarenakan cemburu terhadap suaminya. Meski sempat diselamatkan, korban akhirnya meninggal dunia pada 16 November lalu akibat 80% luka bakar di sekujur tubuhnya. YA, pelaku pembakaran 1 unit kamar kos di kawasan Baloi Center Lubuk Jaya pada 8 November lalu akhirnya berhasil dibekuk jajaran saat reskrim Polsek Lubuk Baja dan Polresta Barelang. Wanita berusia 42 tahun itu ditangkap ketika akan melarikan diri menuju Kuala Tungkal Jambi, Jumat 17 November. YA melakukan pembakaran yang menyebabkan seorang bocah berusia 8 tahun menjadi korban dan meninggal dunia pada 16 November lalu akibat luka bakar saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kanditra reskrim Polsek Lubuk Jaya, Ibda Jonathan Lenhardt, mengatakan kecurigaan terhadap YA muncul dari penelusuran ayah korban bernama Zain Houdin setelah melihat rekaman CCTV salah satu tetangga kos yang ditempatinya. Dari CCTV yang kita lihat diduga bahwa pelaku ada di lokasi. Oh ada di lokasi. Ada di lokasi. Jadi diduga pelaku masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian dalam rentang waktu 3 menit pelaku keluar dari rumah tersebut. Ia mengaku terpicu rasa sakit hati akibat mengetahui suami yang dinikahinya secara siri memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku bilang aku mau balik, tapi tak layak aku. Aku bilang dulu nikah, kita akan nikah. Sekarang kita cerai. Nikahnya nikah siri? Nikah siri. Nikah siri, aku minta nikah asli, dia tak mau. Nanti, nanti, pulang, ya diuruh aku pulang terus. Ceweknya sudah nunggu dia kan. Akibat perbuatannya, YA harus mendekam di balik Juru Jebesima, Polsek, Lubuk Baja. Dari Batam Kepulauan Riau, Alboin, TV One menggabarkan. Iaferang. selamat menikmati